Halo teman-teman, video kali ini saya tunjukkan kepada teman-teman yang masih bersekolah, yang masih duduk di bangku sekolah. Topik kita kali ini adalah cara agar menjadi juara kelas. Langsung saja, yang pertama, rajin berdoa. Jika teman-teman mempunyai niat yang bagus seperti itu, pengen juara kelas, pengen membanggakan orang tua, dengan membuktikan bahwa Anda bisa juara satu di kelas, Anda harus mengungkapkan itu, Anda harus mengungkapkan itu kepada Tuhan. Tuhan aku pengen juara satu di kelas, agar orang tua aku bangga. Katakan demikian, rajin berdoa. Yang kedua, berusaha dan mempunyai niat yang kuat. Kita harus berusaha lebih keras lagi belajar, dan mempunyai niat, pasti saya bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau saya kuat niatnya, gitu ya. Yang ketiga, memprogram otak Anda dengan berkata, aku orang yang pintar, aku pasti bisa. Dia yang juara satu, sama kok dengan aku, sama-sama makan nasi. Aku pasti bisa, juara satu di semester depan. Yang keempat, mandi pagi dan serapan setiap hari. Teman-teman harus mandi pagi dan serapan setiap hari. Agar teman-teman itu fresh di sekolah, penampilan bagus, penampilannya oke. Yang kelima, fokus menyimak pelajaran di kelas. Fokus menyimak pelajaran sewaktu guru menerangkan dan aktif di kelas. Jika ada poin-poin penting, Anda catat. Anda dicatat untuk bisa diulang lagi di rumah. Dan untuk mendukung itu semua, Anda pilih tempat duduk di depan, paling depan. Jika memang kemungkinan Anda kurang enak di depan, paling depan, pinomat di nomor dua dan depan. Jangan sampai di belakang. Yang keenam, sopan kepada guru. Sopan kepada guru, sopan kepada orang tua, baik kepada teman. Anda juga harus menjaga pergaulan, pertemanan di sekolah. Jangan sampai karena pergaulan Anda di sekolah bisa bertampak ke prestasi Anda di sekolah. Jika teman Anda di sekolah yang sukanya bolos, sukanya malas belajar, Anda akan tergutikup nanti. Mungkin teman Anda yang tidak bagus itu akan mengajak Anda, nggak usah masuk di pelajaran matematika, nggak usah masuk di pelajaran matematika, nggak usah masuk di pelajaran matematika, bunuhnya nggak enak. Ayolah bolos, mau tidak mau, pasti Anda mau berikutnya, karena pergaulan. Yang ketujuh, mengenaati peraturan sekolah. Setiap sekolah memiliki aturan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, mari kita taati, mari kita turuti peraturan. Peraturan di mana-mana pasti demi Q&A kita. Pasti demi kelancaran operasional kita dan sekolah tersebut. Yang ke delapan, mengatur waktu belajar di rumah. Teman-teman harus mengatur waktu belajar di rumah. Selain di sekolah, Anda perlu jam berapa saya mempunyai waktu renggang untuk saya belajar di rumah. Mungkin teman-teman berkata, Bang, aku kalau pulang dari sekolah, aku kerja. Dengarkan. Baik-baik. Belajar tidak harus hanya belajar. Ketika Anda bekerja juga bisa belajar. Makanya ada tempatan mengatakan di mana ada kemauan untuk belajar, di situ ada waktu, di situ ada jalan. Yang ke sembilan, istirahat yang cukup. Anda yang masih bersekolah harus mempunyai tidur yang cukup. Disarankan jam 10 malam, Anda harus sudah tidur. Dan jam 5 pagi, Anda sudah bangun atau selamba-lambanya setengah 6 pagi. Jika ada waktu di pagi hari, Anda juga harus mengulangi pelajaran, belajar lagi di pagi hari. Yang ke sepuluh, yang terakhir adalah sesekali berjalan ke sekolah jika tempat sekolah teman-teman tidak terlalu jauh dari rumah. Mungkin kalau tempat sekolah teman-teman 1 km atau 2 km, sesekali berjalanlah. Agar tubuh teman-teman tak fit dan tidak bosan setiap hari, mungkin naik penerang terus. Sesekali saya sarankan berjalanlah. Ini tidak diharuskan, tetapi lebih baik lagi. Itu saja topik kita kali ini. Itu saja yang bisa saya rampaikan di video kali ini. Salam semangat, selamat berjuang, pastikan.